Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menggerebek dan mengamankan tiga, tersangka bandar atau pengedar narkotika. Dari ketiganya petugas mengamankan narkoba jenis ganja, alat timbang serta barnak bukti lainnya. Penggerebekan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dilakukan di sebuah gubung yang berada di Desa Bajak Kuning, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Kedatangan petugas yang tidak disangka, sangka tersebut membuat tiga orang atas nama Ruslan, Abdul Ghani alias Sembir, Saiful Ahmad alias Prof, Syed Al-Aswandi al-Sewan, tak dapat berkutik. Dari ketiganya petugas menemukan barang bukti narkoba berupa puluhan bungkus kertas putih yang diduga berisi daun ganja kering siap edar, dua bungkus besar plastik bening diduga berisi ganja, tiga unit telpon seluler, uang tunai, dan alat timbangan digital. Selain itu, petugas juga menyisir lokasi gubuk guna mencari barang bukti lainnya, dan membawa ketgas tersangka ke kantor bing di Setabat. Kepala BNN Kabupaten Langkat, AKBP Ahmad Zaini, mengatakan penangkapan ketiganya berdasarkan atas informasi dari masyarakat. Pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap ketiga tersangka. BNN juga akan mengembangkan kasus ini, apakah masih ada jaringan lainnya yang terkait dengan ketiga tersangka. Guna penyelidikan lebih lanjut, kini ketiga tersangka masih menjalani proses pemeriksaan di kantor. BNN Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Jadi kami sangat tidak lihat. Jangan lupa,meter-menurut pemeriksaan di kantor. Panjang itu banyak jamin. baru pertama ini kesini gak kantornya baru pertama ini Terima kasih. 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 Terima kasih.